Bicara tentang Ittaqillah haithumakunta Bertaqwalah kepada Allah Apa sih taqwa itu Nabi itu sering ditanya Tapi Nabi Suatu kali ditanya Dengan sahabat Ya Rasulullah mahuwa taqwa Apa itu taqwa Nabi cuman ngasih Attaqwa hahuna Attaqwa hahuna Attaqwa huna yushiru ila sadru Taqwa itu adanya disini Di dada Di hati Ya bukan di kepala ya Tapi Nabi gak bilang Attaqwa hahuna Attaqwa hahuna disini Kenapa taqwa itu adanya Di dada di hati Hati itu merupakan Penggerak Manusia Dan cerminan Ya Jadi kalau mau bicara Hati ini Luar biasa Nabi sudah Sudah jelaskan ya Ala inna fil jasa di muduah Ketauilah bahayi Umatku Bahwa dalam Di dalam tubuh manusia Ada segumpal daging Kan gitu Ida solahat Solahat jasa dikulu Kalau segumpal daging ini bagus Maka baiklah Tubuhnya Kata-kata baiklah tubuhnya Punya dua makna Ya Ada makna zohir Dengan makna Batin Makna batin Berarti apa Baguslah orang itu Akhlaknya bagus Makna zohirnya Apabila hatinya sakit Maka badannya cepat sakit Paham Sekarang banyak orang sakit Fisiknya Lantaran hatinya Sakit Bener gak Iya Kalau hatinya dendam Hatinya iri Ya Hatinya dengki sama orang Itu sakit pak badannya Akhirnya apa Pikirnya tidak lapang Iya kan Pikirnya tidaklah Lapang Apabila rusak Sekumpal daging itu Maka rusak juga badannya Ketahuilah Sekumpal daging itu adalah Hati Bicara taqwa ini Juga banyak Sebetulnya Para ulama Para ulama ada yang Mendefinisikan At-taqwa huwa Al-imtisalu Bi awamirillah Wajsinabu binawahi Yang nama taqwa Ya Patuh Dan tunduk Terhadap perintah-perintah Allah Dan Menjauhi Larangan-larangan Allah Makanya kata Nabi Kalau ada orang Berbuat dosa Hati itu Seperti cermin Maka akan Menbekas Meninggalkan bekas Setitik Titik hitam Semakin dia banyak Melakukan dosa Semakin banyak Titik hitam Akhirnya apa Hatinya itu Tertutup dengan titik hitam Kira-kira Kalau cermin Sudah tidak lagi Kelihatan Cerminnya Benih ketutup sama Ya mungkin Tinta atau apa Kira-kira berfungsi Cerminnya bisa memantul Tidak 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 bisa dibuat Pakai cermin Tidak bisa Itu manusia Hati manusia Begitu Ya Maka kata Imam Al-Ghuzali Hati itu Ibaratnya Wajan Perut itu Tungku Ya Kalau wajan Dibakar Tungku Tiap hari Apa yang terjadi Dengan wajan Gosong Nah itulah Salah satu Cara Membersihkan Hati Adalah Mengatur Perut Mengatur perut Kalau terus Diisi Maka dia akan Membakar Itu tadi Hati Kalau orang Apalagi Makannya Yang dimakan Bukan Barang Halal Maka hatinya Akan terbakar Menjadi Yang buruk Kan begitu Kata Imam Al-Ghuzali Maka sering puasa Bahkan Bahkan Satu saat Mu'ad bin Jabal Ini Pernah Bertanya Kepada Nabi Ketika Dia disampaikan Diutus Keyam Fakala Ya Rasulullah Ausini Kata Ya Rasulullah Berikan aku Wasiat Wasiat Ini maksud Nasihat Nasihat Itu wasiat Ya Apa Wasiatnya Nabi Kala Absis Salam Yang pertama Sebarkan Salam Sebarkan Salam Ternyata Ini Bagian Dari Ketakwaan Ucapkan Salam Yang Mau dijawab Nggak Jawab Pokoknya Salam Ya Karena itu Doa Doa Salah Satu Hal Yang mungkin Bisa membuat Hati kita Lapang Karena kita Berbaik Sangka Kepada orang Dan Mendoakannya Ini Nggak Gampang Pak Melihat Orang Kesusahan Kita doakan Ya Allah Mudah-mudahan Dia Diberikan Kemudahan Mudah-mudahan Dia dilapangkan Dan Memberi Makan Memberi Makan Juga Bagian Dari Kebaikan Kenapa Karena Yang namanya Memberi Makan Termasuk Perintah Allah Ada siapa Kalau ada orang Yang butuhkan Kan kita Pernah baca Surat Al-Ma'un Miskin Termasuk Orang Mendustakan Agama Adalah Orang Yang Tidak Mau Berbagi Kepada Orang Yang Membutuhkan Padahal Dia Mampu Wastahya Min Allah Istihya Rajul Di Hayba Min Ahli Ketiga Maluk Kepada Allah Maluk Sebagaimana Maluknya Seorang Yang punya Wibawa Di Keluarga Kalau Kita Orang Yang Mempunyai Kedudukan Jabatan Berwibawa Biasanya Kalau Melakukan Sesuatu Mikir Mempertimbangkan Siapa Lagi Kalau Di Masyarakat Ada Ustadz Kira-kira Ustadz Mau Melakukan Perbuatan Yang Kurang Layak Kurang Pantas Yang Dikerjakan Dilakukan Seorang Ustadz Enggak Kira-kira Kira-kira Mohon maaf Yang Galing Gampang Di kantor Kita Ada Atasan Kita Kira-kira Atasan Kita Mau Enggak Melakukan Perbuatan Yang Kira-kira Membuat Dirinya Itu Kurang Dihormati Pasti Enggak Mau Jaga Jarak Bukan Berarti Ini Oh Islam Mengajarkan Jaga Jarak Enggak Gitu Tapi Jagalah Muru'ah Muru'ah Siapa Kita Di hadapan Orang lain Salah Satu Muru'ah Itu Apa Malu Kepada Allah Dibandingkan Malu Kepada Manusia Kalau Kalau Manusia Bisa Bisa Enggak Melihat Kita Di rumah Kita Melihat Enggak Manusia Yang Lain Orang Lain Enggak Apalagi Kita Sendiri Di kamar Tapi Kalau Allah Melihat Kita Kapan Saja Dimana Tapi Kok Kita Enggak Pernah Malu Kita Berbuat Dosa Makanya Kata Nabi Malulah Kamu Kepada Allah Ketika Akan Melakukan Perbuatan Kalau Kamu Berbuat Salah Maka Ikuti Dengan Kebaikan Dan Perbaiki Akhlakmu Sebisa Yang Kamu Lakukan Berarti Akhlak Ini Bisa Di Perbaiki Bisa Cuman Caranya Yang Butuh Waktu Yang Tadinya Pemarah Itu Bisa Tidak Marah Tidak Bisa Pelan Pelan Bahkan Dalam Riwayat Dan Mu'ad Bin Jabal Ini Sering Bertanya Menasihat Ke Nabi Minta Nasihat Dalam Kesempatan Lain Dia Bertanya Ke Nabi Ya Rasulullah Berikan Aku Wasiat Apa Jawaban Nabi Sembahlah Dan Jangan Duakan Jangan Kamu Sekutukan Sedikitpun Berarti Ini Luar biasa Mengajarkan Kita Salah Satu Cara Kita Bertakuk Kepada Allah Adalah Kita Beribadah Kepada Allah Cara Ibadah Yang pernah Sudah Disampaikan Dalam Hadis Ihsan Yang Pertama Yang kedua Apa Itu Sembahlah Allah Seakan-akan Kamu Melihat Allah Kalau Kamu Tidak Sanggup Melihat Allah Dalam Setiap Ibadah Yakin Allah Melihat Allah Menghadirkan Allah Itu Hadir Di hati Kita Itu Yang disebut Sekarang Apa Khusu Tingkat Tinggi Itu Mampu Menghadirkan Allah Dalam Hati Kita Ketika Ibadah Baik Solak Maupun Yang Lain